Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya, Nusdi Amawang Semoga kita selalu diberikan kesehatan Pada kesempatan kali ini, video yang ingin saya sampaikan Mengenai cara pengisian PPDH Satkar untuk aplikasi SAS Hari ini, hari Kamis, tadi pagi saya mengikuti Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPN BNB secara online atau daring Terkait PPDH dan MPD ini secara umum Untuk bahan materi dari KPN juga diberikan Di sini ada bahannya Tergirir dari LKPA Juknis PPDH Satkar Sakti Petunjuk pengisian PPDH dan MPD SAS 2021 Ini tambahan dari saya untuk rencana PPDH Simulasi nanti Ini sosialisasi PPDH SAS dan SPREN dan KPN juga Untuk bahannya ini bisa Anda unduh kembali Di bawah deskripsi video ini Saya cantumkan link downloadnya atau unduhnya Melalui media perm Sekarang kita buka juknis PPDH yang SAS ini saja Untuk Sakti saya tidak jelaskan Karena belum menggunakan aplikasi Sakti tahun ini Jadi untuk PPDH yang SAS saja Kita buka juknisnya seperti ini Dipahami dibaca Terimakasih untuk juknisnya sebelum pengerjaan Untuk update aplikasi SASnya Terbaru penyesuaian menu PPDH Ini update SASnya harus versi 21.0.10 Sebelum melakukan pengenangan PPDH Pastikan update SASnya harus versi ini 21.0.10 jika belum Sedangkan update terlebih dahulu Unduh di link resmi pembentangan Kita baca kembali penyesuaian menu PPDH Semula hanya ayat tahun menjadi sepanjang tahun Artinya Kita Satuan kerja Wajib mengisi atau meng-import PPDH Yang nantinya akan dikirim ke SPREN Penyesuaian menu RPD yang ringkas Semula transaksi minimal 1 miliar menjadi 5 miliar Untuk ini Khusus Satga Tentu saja Yang meng-import RPD ini Atau ringkas ini Di sini kategorinya Semula transaksi 1 miliar menjadi 5 Artinya 5 miliar transaksinya Jadi saya tidak jelaskan untuk ini Karena kategorinya Satga Tentu saja Lebih sedikit Jadi saya ambil yang Semua Satga Tentu saja Yang PPDH Untuk aplikasinya nanti Ini jokulisnya silahkan dibaca Saya langsung ke aplikasinya saja Untuk praktek atau simulasi langsung Kita langsung ke aplikasi Pertama Tentunya buka lead peradmin Terlebih dahulu Cek pagu Pembergian pagu Jika belum Pembergian pagu Ke PPK nya Ini saya contohkan ulang Ini jika belum Jika sudah Tidak masalah Saya belum Misalnya belum Saya hapus terlebih dahulu Misalnya ada revisi Baik dihapus Atau diklaim Diulang saja Jika ada revisi Apalagi ada pengisiran Akun atau penambahan Pago Tunggungan pagu Ini saya contohkan ulang Diklaim sini tadi Klaim seperti ini Tinggal masukkan Kodifikanya lagi Saya 0 1 Kodifikanya Tergantung kodifikanya Anda Saya 0 1 seperti ini Tinggal simpan Seperti itu Untuk data wisdom bisa Biasanya dikirim Jika tidak fill up Dikirim di sini Jentang kodifikanya Pengoses Jika tidak fill up Seperti itu Nanti diterima Jika tidak fill up Seperti itu Untuk database Dan pisah Ini database nya Gabung Jadi seperti itu saja Jika sudah Kita keluarkan saja Pertama Sesuai weakness Langkahnya Kita masuk Tengah lebih dahulu Dilepah admin Dilepah admin Dilepah insi 1 Untuk Men-setting kalender Dilepah insi 1 Kita cari kalender Hari kerja Ini Kalender hari kerja Dilepah admin Di sini Ini sudah saya Generat tanggal Ini sudah muncul Bagi Satuan kerja Atau teman-teman Satkar Untuk awal Tidak muncul Sebelum digenerat Ini saya Sudah generat Pagi tadi Jadi sudah muncul Untuk generat tanggal Klik di sini Jika belum muncul Bisa jadi diulang Tidak masalah Klik tanggal di sini Genat tanggal Pilih ini Build Seperti ini Ini tahunnya disesuaikan Tahun 2021 Seperti ini Tinggal klik ini Oke Sudah Otomatis Masuk Tanggalnya Tapi ini untuk Harni libur Cuma Minggu dan Sabtu Saja Untuk libur nasional Yang lainnya Anda Seting Atau Anda Import secara manual Untuk saat ini Apakah nanti Ada update nya Untuk terbaru Mudah-mudahan Ada update nya Untuk aplikasi Aplikasi Berikutnya Jadi ini secara manual Saja Untuk bulan Januari Sampai dengan upgrade Tidak perlu lagi Diseting Karena sudah Terlalui Atau sudah Dijalankan Jadi bulan Mei Kita mulai Bulan Mei Untuk Masiting tanggalnya Untuk Masiting tanggalnya Saja Untuk transaksi Nanti disesuaikan Dari Januari Sampai dengan Disember Sebenarnya Bulan Mei Ini juga Tanggung Ini sudah Tanggal 27 Jika tidak Jika tidak Hilap 26 Ini libur Saya contohkan Setting libur Disini Klik disini Libur Seperti ini Maka berubah Menjadi merah Membalikan Klik disini Tekan kerjanya Seperti ini Libur Saya contohkan Bulan Juni Bulan Juni Jika tidak Hilap Tanggal satunya Juga libur Kita cek Apakah sini Merah Sini belum Merah Kita pilih Sini tadi Lagi Saya contohkan 2 bulan Saja Karena ini Yang akan dijalankan Untuk sementara Bulan Mei Dan bulan Juni Untuk bulan Juli Masih jauh Masih ada Satu bulan lagi Jadi Mei dan Juni Ini saja Yang saya contohkan Jadi untuk Januari Sampai Apakah Tidak perlu lagi Disiting Hari liburnya Karena sudah Dijalankan Atau sudah Ternalui Jadi mulai Bulan Mei Saja Untuk Realisasi Tetap Disesuaikan Ini keluhan Selesai Masuk Di utility Untuk Setting PPK Konsolidator Jika sudah Terpilih Di port Seperti ini Tidak perlu lagi Dipilih ulang Misal belum Terpilih Seperti ini Tinggal Pilih Seperti ini Sama saja Waktu pengisian Capaian output Settingan awalnya Klik Seperti ini Oke Baca Disini Pertunjuknya Untuk PPK Yang database Terpisah Silahkan Dibaca Disini Baca Untuk PPK Database Terpisah Dengan BPSPM Tiap Satgang Hanya Satu PPK Konsolidator Database Gabung Terpisah Kita Hanya Memilih Satu Saja PPK Gabung Ataupun Terpisah Ini Saya Database Gabung Jadi Seperti itu Jadi PPK Cuma Satu Juga Disini Jika PPK Yang Lebih Dari Satu Cukup Satu Saja Dipilih Sesuai Dengan Jok Sini Tadi Cuma Satu Yang Dipilih Keluar Saja Sudah Selesa Di menu Admin Ini Kita Masuk Ke Modul Sama Seperti Capaian Output Modul SPP Atau PPK Masuk Di Pilihan Ini Untuk MPD Linkas Lebih Dari 5 Miliar Kategori Tentu Saja Jika Ini Sampai Mencapai 5 Miliar Maka Anda Termasuk Dari Ini Silahkan Di Input 3 Disini Saya Diterjelaskan Untuk Masalah Ini Silahkan Dibaca Juk Nis Saya Saya Umum Saja PPDH Jadi Kita Klik Data PPDH Untuk Isian Awal Ini Sebenarnya Terisi Seperti Ini Database Diambil Dari Halaman 3 Dipak Kita Untuk Data Awal Seperti Ini Ter Dipak Out Ini Bisa Kita Sesuaikan Atau Kita Ubah Seperti Bulan Juni Ini Sudah Saya Sesuaikan Sebenarnya Makanya Disini Isinya Kosong Ini Kan Juli Belum Saya Sesuaikan Masih Dari Database Yang Diambil Dari Halaman 3 Dipak Tadi Karena Masih Lama Juga Bulan Juli Satu Bulan Sekarang Kita Isi Contoh Per Bulan Yang Pertama Bulan Januari Bulan Januari Ini Sudah Terbit XP2D Artinya Anda Harus Mencatat XP2D Untuk Memunculkan Analisasi Ini Jika Tidak Dicatat Maka Tidak Muncul Analisasinya Sampai Dengan Bulan Mei Sebenarnya Sudah Ada XP2D Yang Terbit Walaupun Bulan Yang Terbit Sudah Banyak Jadi Untuk Menyesuaikan Sekali Lagi Catat Terbit Di Menu Menu PPSPM Jika Ingin Menyesuaikan Klik Relisasi Klik Disini Ini Biarkan Saja Seperti ini Terlebih dahulu Karena Masih Ada Sisa Nanti Saya Jelaskan Di Akhir Klik Disini Tadi Menyesuaikan Terakhir Simpan Simpan Biarkan Saja Seperti ini Terlebih dahulu Nanti Saya Jelaskan Ini Bisa Disimpan Tapi Tidak Bisa Dikirim Nanti Disesuaikan Nanti Saya Jelaskan Di Bagian Akhir Waktu Ingin Menyerim Adika Jika Ingin Hapus Bisa Sebenarnya Jika ada Salah Di Hapus Disini Saya Contohkan Hapus Hapus Seperti Ini Oke Tapi Setelah Di Hapus Dia Kembali Ke Bulan Mai Ingat Setelah Di Hapus Disini Dia Kembali Ke Bulan Mai Entah Aplikasinya Seperti Itu Jadi Kita Kembalikan Terlebih Dahulu Kembali Januari Jika ingat Hapus Nih Jadi Kosong Kita Sesuaikan Saja Renalisasinya Tadi Kita Cepat Saja Kita Sesuaikan Renalasasi Dari Januari Sampai Mei Terlebih Dahulu Tapi Ingat SPD Ini Harus Dicatat Setelah Diklik Renalasasi Simpan Sampai SPD Sudah Masuk Kita Buang Pobuari Perbulan Terlebih Dahulu Sesuaikan Disini Simpan Sampai Dengan Bulan Mei Perbaikan Saja Terlebih Dahulu Kata-kata Mutiangannya Seperti Itu Kita Sesuaikan Simpan Tapi Ingat SPD Harus Dicatat Bulan April Kita Sesuaikan Lagi Renalasasinya Simpan Untuk Kata Mutiangannya Kita Abaikan Terlebih Dahulu Nanti Kita Sesuaikan Di Saat Ingin Merim Adika Ini Sudah Sampai Bulan Mai Kita Sesuaikan Termin Dalam Analisasinya Yang Sudah Terlebih SPD Simpan Terlebih Dahulu Sekarang Kita Lanjutkan Untuk Tangga 27 Ini Harus Di Isi Jika Ada Rencana Pendankan Dana Isi Ini Saya Nolakan Saja Lagi Tidak Pendankan Dana Sampai Dengan Tangga 31 Mai Jadi Nanti Bulan Juni Saya Simulasikan Pendankan Denanya Ini Tangga 27 28 Dan Sampai 31 Saya Simpan Saja Oke Sekarang Kita Buka Simulasi Untuk Bulan Juni Ini Tentunya Ada Disini Ini Saya Hapus Supaya Kosong Supaya Anda Paham Ini Jika Di Hapus Kembali Ke Bulan Mai Kita Kembalikan Lagi Ke Juni Entah Itu Bawaan Aplikasinya Biarkan Saja Ini Kita Buka Isiannya Simulasinya Rencana PPD Saya Untuk Bulan Juni Tanggal 1 Juni Harinya Tidak Usah Juga Sebenarnya Tau Dibaca Selasa Ini Gaji Induk Bulan Juni Tentunya Terbit SP2D Aksinya Disesuaikan Dengan Organisasi Catat SP2D Terlebih dahulu Untuk Menyesuaikan Ini Jika Ada PPN Juga Terbit SP2D Disesuaikan Dengan Organisasi Ini PPN Juga Tidak Baru Di Import Karena Terbit Disesuaikan Dengan Organisasi Ini Kita Penyesuaian Untuk Ini Terbit Dahulu Untuk Lanjutannya Ini Pembayaran Tuken Brand Mai Nanti Di Import Rencana Penangkannya Secara Manual Karena SP2D Belum Terbit Dan Seterusnya Import Secara Manual Yang Belum Terbit Ini Sudah Terbit Dari Tanggal 1 Juni Hanya Selasa Walaupun Libur Sudah SP2D Kita Praktikan Klik Sesuaikan Tapi Ingat SP2D Ini Dicatat Terlebih Dahulu Analisasi Kita Sesuaikan Seperti Ini 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 Yang 52 7 500 Apakah Sama Ini 52 Disini Untuk Mudah Kita Peltar Bagaimana Cara Mempeltar Seperti Ini Jika Windows Mohon Maaf UPS 10 Seperti Ini Di Review Monod Di Data Ini Peltar Ini Untuk Menaktifkan Untuk Peltar Kembali Klik Ini Kita Blok Misal Seperti Ini Yang Ingin Kita Peltar Kita Peltar Seperti Itu Jadi Blok Yang Ingin Kita Peltar Sepanjang Ini Bisa Peltar Seperti Ini Tinggal Kita Peltar Tanggal Satunya Saja Tanggal Dahulu Untuk Tanggal Satu Yang Peltar Tentunya Bisa Semua Untuk Tanggal Satunya Untuk Mengetahui Jumlahnya Jika Tanggal Satunya Banyak Tanggal Satu Seperti Tinggal SOM Untuk Mengetahui Autosome Ini 176 Ini Sebenarnya Sudah Tempat SP2D Disesuaikan Saja Tapi Ingin Mengetahui Jumlahnya 176 202 Untuk Beranja Pegawai Beranja Barangnya 7.500 Mohon Maaf Ini Teng SOM Ininya Kita Seperti Ini Saja SOM Dikurangi Jangan Sampai Tersom Akun Ini Kita Diubah Saja Sini Belanja Pegawai Supaya Tidak Tersom Akun Akun Sini Belanja Barang Barang Ini Bisa Langsung SOM Autosome Seperti Itu 176 202 388 Sama Ini Sama Cuma 1 900 400 Sekarang Kita Kembalikan Select Pertanya Select A Untuk Menjaukan Semua Untuk Tanggal 2 Ini Ada Transaksi Pembayaran Pukin Yang Dengan Cenakan Tanggal 2 Juni Ini Import Manual Karena Spedonya Belum Terbit Sekarang Kita Pertanya Saja Untuk Menjumlah Tiga Ini Sama Tanggal 2 Juni Supaya Mudah Saja Sebenarnya Pertanya Tadi Kita Jumlah Tanggal 2 Tanggal Kita Kita Pertanya Ini Sudah Sudah Pertanya Sudah Jumlah Sump Pertanya Import Letakkan Disini Seberapa Transaksi Yang Anda Mencanakan Pantai Tanggal 2 Juni Misalnya Belanja Pegawai Kumpulkan Belanja Pegawain Belanja Barang Kumpulkan Belanja Barang Saya Isi Belanja Pegawai Tanggal 2 Rencananya Tidak Pasti Seperti Ini Belanja Pegawain Tanggal 2 0 Kita Tanggal Seterusnya Tanggal 4 Ini Ada Juga Ini Cuma Pembayaran Pengopisi Guru Seperti Itu Kita Masukkan Lagi Tanggal 4 Rencananya Untuk Belanja Barang Kosong Seterusnya Kita Perhatikan Lagi Tanggal 10 Sesuai Transaksi Ini Ada Belanja Barang OP Kita Tenggal Seperti Itu Seterusnya Nanti Diisi Sampai Dengan Selesai Rencananya Ini Saya Contohkan Sampai Sini Saja Supaya Tidak Terlalu Panjang Videonya Isi Seterusnya Dimana Ada Rencana Penangkan Dana Ini Kita Simpan Oke Ini Tentunya Masih Mempunyai Sisa Belanja Ini Saya Jelaskan Isi Video Akun 51 Belum Sesuai Masih Bersisa Silahkan Sesuaikan 52 Juga Belum Selesai Masih Bersisa Oke Untuk Akun 51 Ini Sebenarnya Boleh Minus Sisa Akhirnya Tidak Jadi Masalah Untuk Akun 51 Untuk 52 Tidak Bisa Minus Sekarang Kita Cek Di Bulan Disimbing Untuk Tutal Semuanya Karena Tutal Disini Ingat Bulan Disimbing Ini Tutanya Harus Ini Sisa Bagunya Harus 0 Sama Saja Kita Membuat Rencana Halaman 3 Dipa Harus 0 Tapi Untuk Belanja Pegawai Bisa Saja Minus Tidak Masalah Untuk Minus Tapi Untuk Barang Tidak Bisa Ini Masih Banyak Sisa Bagunya Ini Ini Supaya Mudah Kita Letakkan Di Disimbing Seperti Ini Saya Letakkan Misalnya Disini Saja Supaya Menolakan Saja Intinya Karena Masih Jauh Disimbing Ini 0 Sudah Ini Belanja Barang Saya Menolakan Saja Disimbing Karena Rencana Ini Sebenarnya Jika Tengah Jauh Pergerakannya Cukup Dinamis Artinya Bisa Berubah Kapanpun Jika Tengah Jauh Jadi Kita Letakkan Disimbing Saja Terlebih dahulu Nanti Akan Disesuaikan Kembali Jika Sudah Mendekati Bulannya Seperti Bulan Juni Juli Bisa Kita Hitung Tersesuaikan Ini Sudah 0 Bisa Disimpan Simpan Seperti Ini Kita Cek Bulannya Bulan November Masih Ada Kita Cek Bulannya Terlebih dahulu Mulai Bulan Juli Juli Masih Ada Juga Sampagung Masih Ada Juli Kita Coba Simpan Apakah Bisa Kita Simpan Sudah Bisa Tersimpan Seperti Itu Ini Masih Sebenarnya Masih Ada Karena Disimbing Tadi Yang Kita Nolkan Ini Sudah Bisa Tersimpan Intinya Dinolkan Disimbing Untuk Bulannya Pegawai Tidak Masalah Minus Jika Emang Lebih Realisasinya Dari Total Dipai Ini Dan Untuk Sementara Kita Buat Nol Saja Jangan Sampai Minus Terlebih dahulu Karena Masih Di Bulan Juni Jika Emang Minus Tidak Masalah Sebenarnya Jadi Intinya Disini Harus Sama Sisa Bagunya Harus Nol Untuk Buat Pegawai Sekali Lagi Bisa Saja Minus Simpan Seperti Itu Ini Sudah Bisa Tersimpan Kata Mutri Harian Tidak Ada Lagi Ini Buat Sisa Bagunya Masih Banyak Intinya Disini Tadi Kata Kuncinya Sisa Bagu Disimbing Setidaknya Untuk Buat Pegawai Nol Atau Bisa Minus Untuk Buat Barang Tidak Boleh Minus Harus Nol Seperti Ini Ini Bisa Dikirim Sudah Disimpan Seperti Ini Bisa Saya Contohkan Lagi Kita Hapus Disini Maka Akan Muncul Lagi Kata Kata Mutri Seperti Tadi Simpan Kita Coba Simpan Kembali Di Bulan Juni Kita Simpan Akan Muncul Lagi Kata Mutri Seperti Tadi Ini Isi BDN PBDH Akon 51 Belum Selesai Oke Sebenarnya Mau Tersimpan Tapi Kita Coba Kirim Adikanya Tentunya Tidak Bisa Ini Saya Contohkan Kita Kirim Adikanya Tidak Bisa Karena Adika Ini Dari Januari Sampai Dengan Disimpan Untuk Pengiriman Di Aplikasi SAS Ini Untuk Seperannya Nanti Menyesuaikan Ini Saya Contohkan Adika Dari Aplikasi SAS Ini Tidak Boleh Satu Satu Tinggal Subeng T Ini Harus Keseluruh nya Kirim Tidak Bisa Ini Ketanggannya Tadi Isian BPDH Akon Belum Selesai Oke Kita Keluar Kita Betulkan Tadi Tengah Beda Hulu BPDH Langsung Saja Ke Disimper Intinya Disimper Sama Saja Dengan Halaman 3 DIPA Intinya Disini Tapi Disini Boleh Minus Jika Memang Lebih Ini Kita Kopi Saja Kita Pastikan Disini Saja Seperti Itu Simpan Untuk Pertama Kali Disimpan Masih Kata Kata Subeng T Ini Tapi Ini Sudah 0 Nanti Akan Menyesuaikan Atau Tidak Ada Kata Katanya Kita Coba Simpan Bulan May Tadi Apakah Ada Kata Kata Lagi Ini Bisa Dikirim Sudah Intinya Sini Lihat Tadi Disimper Setidaknya Belanjanya 0 Untuk Belanja Barang Wajib 0 Untuk Ini Bisa Saja Siapa Gunya Minus Kita Keluar Kita Kirim Saja Adikannya Kirim PPDH RVD KWPN Ini Ingat Cintangannya Semua Bulan Dari Januari Sampai Disimper Untuk Dikirim Ke Seperti Nanti Cuma Bulan Tentu Saja Bisa Bulan 5 Bulan 5 Nah Kita Kirim Oke Ini Terbentuk Adikannya Disini Biarkan Saja Disitu Ini Bisa Dikirim Karena Sudah Tadi Disesuaikan Kita Buka Adikannya Tadi Saya Buka Di Stop Supaya Mudah Ini Saja Seperti Ini Open Pelokasi Dia Terbuka Langsung Ke Aplikasi Saks Tapi Kita Masuk Ke RPDH Kita Sesuaikan nih RPDH Untuk Kembali Ke Distort Conte Ini Persamaan Bandera Plus 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 Atau Lambang Windows Plus D Seperti Itu Kita Disini Klik Kanan Pada Mouse Open Pelokasi Kita Pilih PPDH Tadi Tadi RPDH Ini Jadi Yang Dikirim Cuma Bulan 5 Saja Sesuaikan Dengan Bulannya Jika Bulan 6 Nanti Bulan 6 Ini Untuk Ini Kita Peranggung Lagi Dikirim Itu Kata RPDH Tadi Waktu Sosialisasi Seperti Itu Sekali Lagi Saya Tekankan Supaya Adikanya Tadi Mau Terkirim Disini Kita Buka Langsung Ke Akhir Ini Setidaknya Harus No Seperti Ini Tidak Ada Sisa Pagu Sama Saja Dengan Halaman Tidak Dipah Tapi Catatan Untuk Bulan Jepang Ini Bisa Minus Artinya Melebihi Dari Pagu Bisa Saja Itu Terjadi Jika Memang Pagunya Tidak Cukup Setelah Seperti Itu Untuk Bulan Jepang Tidak Ada Kata Minus Artinya Harus 0 Seperti Itu Jika Tidak 0 Seperti Itu Nanti Tidak Bisa Dikirim Seperti Tadi Saya Contohkan Untuk Adikanya Untuk Disini Masih Bisa Disimpan Tapi Dengan Ada Kata Kata Atau Informasi Seperti Itu Tadi Di Waktu Menyimpan Itu Saja Sekarang Kita Coba Contohkan Ke Sprint Apakah Bisa Connect Internet Kita Coba Connect Internet Terlebih dahulu Saya Contohkan Ke Sprint Sama Saja Subburnernya Seperti Tahun Yang Lewat Cangga Pengirimannya Baik Lipe Satka Mohon Maaf Baik Lipe Stop Ataupun Langsung Lipe KPA Coba Kita Coba Masuk Lipe Stop Kita Buka Tentunya Aplikasi Sprint Sama Seperti Kita Mengirim LPG Saya Menyimpan Disini Ada Sprint Ini Ada Karena Saya Punya Dua Liptop Jadi Ini Liptop Cadangan Untuk Liptop Utama Yang Satunya Lagi Saya Coba Koneksinya Apakah Ini Bisa Terbuka Karena Sprint Ini Terkadang Mengakses Menggunakan Sinyal Yang Kuat Internet Yang Kuat Kemudian Ini Bisa Terbuka Kita Klik Login Ini Sudah Bisa Tinggal User Name Saya Masuk Lipat Benderanya Saja Ini Tastop Ini Bisa Login Lama Sprint Ini Sudah Terbuka Ini Masih Belum Muncul Namanya Kita Tunggu Sampai Muncul Namanya Warnanya Jika Tidak Muncul Sepertinya Tidak Bisa Digunakan Belum Masuk Sepenuh Nya Ke Aplikasi Sprint Nya Ini Sudah Muncul Kita Coba Ini Mana PPDH Ini PPDH Harian Ingat Jangan Sampai Salah Ini PPDH Kita Masuk PPDH Ini Upload PPDH Dan RPD Satgar Sama Saja Sebenarnya PPDH RPD Juga Disini Tapi Kita Ambil PPDH Kita Coba Upload Apakah Bisa Ini Pilih Historia Yang Lama Muncul Disini Kita Pilih Tambah Seperti Ini Aksinya Pilih Pail Tentunya Di Lokal Saya Tadi Aplikasi SAS PPDH Kita Pilih Bukan Berkenaan Bulan 5 Tadi Kita Upload Tunggu Perhatian Maaf Upload Optikanya Tidak Diberkenakan Dibatasi Sampai Jam 17 0 Oke Intinya Seperti Itu Tadi Upload PPDH Ini Mono PPDH Di Post Stop Ini Saya Coba Di Stop Apakah Di KPR Juga Bisa Nanti Silahkan Coba Login Saya Coba Stop Saya Disini Tadi Klik Disini Sama Sama Sari Seperti Biesa Pilih Pail Ini Saya Tidak Bisa Upload Karena Ini Waktunya Malam Yes Ini Diberatasi Waktunya Jadi Klik Upload Seperti Ini Jika Muncul Informasinya Oke Silahkan Upload Ini Untuk Monitor Sini Silahkan Klik Monitor Seperti Ini Lihat PPDH Seperti Itu Dia Akan Muncul Hitam Upload Nanti Ini Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Pada Desarnya Kurang Lebih Sama Saja Dengan Tahun Yang Lalu Disini Dikirim Mulai Bulan Mei Tahun Lalu Mulai Oktober Dan Pengisian Disini Tadi Harus Tidak Mengisahkan Pagu Maling Tidak Seperti Itu Untuk Belanja Penggawai Isah Minus Dan Belanja Barang Itu Harus Benar Benar Nol Kita Tidak Ada Pagu Sisa Lagi Untuk Bisa Dikirim Tadi Ke Aplikasi Adikanya Untuk Dikirim Ke Aplikasi Seperan Tadi Mohon Maaf Atas Segala Korangnya Dan Kata Kata Yang Kurang Berkenan Karena Agak Sedikit Mengantuk Jadi Terkadang Kata Katanya Banyak Yang Keliru Atau Yang Salah Yang Kata Bila Taufiq Wajah Assalamualaikum Walaikumsalam Walaikumsalam Wabarakatuh Kata 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 Kata